Oke, baik. Selamat malam, teman-teman. Selamat datang di Fellowship Live on Comedy Data Stage atau VOLKS. Ini kalau misalkan kita lihat, sudah bersama kita sekitar 40 partisipan ya. Jadi, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.05 juga, kita bisa mulai saja sesi pada malam hari ini. Oke, sekali lagi, selamat datang semuanya. Selamat datang di Fellowship Live on Comedy Data Stage atau VOLKS. Perkenalkan, saya Aisyah Putra Tami, salah satu data fellowship student base 12 yang akan menjadi host dan menemani teman-teman di VOLKS ke-6 Ikra yang berjudul Cloud Up Your Infrastructure Exploring Data Engineering with Google Cloud Platform atau GCP. Baik, mungkin teman-teman yang sudah mengikuti VOLKS sebelumnya, yaitu VOLKS pertama sampai kelima, sudah mengenal ya, apa itu Ikra, kemudian Komuni Data, dan juga Data Fellowship. Tapi, untuk teman-teman VOLKS yang baru ikut hari ini, saya akan memperkenalkan secara singkat apa itu Ikra, Komuni Data, dan juga Data Fellowship. Baik, yang pertama tentang Ikra. Ikra ini mungkin bisa sebelumnya, Mas? Oke, tentang Ikra ya. Ikra ini adalah salah satu perusahaan yang berfokus pada teknologi dan talent development di area data bisnis innovation sebagai solusi enterprise dan individu profesional. Selain itu, Ikra juga sudah mendapatkan beberapa pengakuan. Salah satu yang terbaru adalah Top Indonesia Consulting Startup dari Buda 1 by Best Startup di Asia. Next, di Ikra ada Komuni Data. Apa itu Komuni Data? Jadi, Komuni Data adalah bagian dari Ikra, di mana Komuni Data adalah komunitas yang berfokus menyediakan media bagi talenta data di Indonesia untuk berjejaring dan berpartisipasi dalam berbagai event dan proyek seputar data dengan tiga pilar utama nih, teman-teman. Yaitu yang pertama edukasi, kemudian yang kedua kolaborasi, dan have fun. Jargonnya sendiri adalah Komuni Data from Community to Community. Nah, programnya beragam nih, teman-teman. Di antaranya Data Fellowship dan juga Vox. Teman-teman bisa follow Instagramnya di atkomunidata untuk selalu update info lengkap terkait Komuni Data. Yang tertarik dengan Komuni Data, bisa juga join Discord-nya nih, di bit.ly slash join discord ikra. Oke, next kita berkenalan dengan apa itu Data Fellowship. Teman-teman di sini pernah dengar nggak terkait Data Fellowship? Kalau misalkan belum, jadi Data Fellowship itu merupakan program bootcamp fully funded dari Ikra ya, yang bertujuan untuk mempersiapkan pesertanya memulai karir sebagai data profesional dengan menyediakan sesi pelatihan dan kesempatan untuk membangun portfolio. Para student akan dibimbing melalui sesi training, mentoring, weekly review, dan pengawasan mentor dari para alumni. Outputnya apa? Outputnya, lulusan Data Fellowship akan disalurkan kerja nih, ke hiring partner Ika, sekaligus membangun kawalilitas data analitik di Indonesia. Untuk mengetahui info lebih lanjut mengenai Data Fellowship, silakan untuk mengunjungi akun Instagram at Komuni Data. Oke, pasti teman-teman udah nggak sabar ya apa yang akan kita bahas malam hari ini. Jadi, seperti yang tadi sudah sempat saya sonding, malam ini tema Vox-nya seputar Cloud Up Your Infrastructure, Exploring Data Engineering with Google Cloud Platform atau GCP. Singkatnya nih, malam ini kita akan menjelajah tentang role seorang data engineer dan berkenalan lebih lanjut dengan salah satu toolsnya, yaitu Google Cloud Platform atau GCP. Tanpa berlama-lama, kita sambut saja pembicara kita pada malam hari ini. Nah, untuk Mas dan Mbak Narasumber, mungkin bisa on-camp ya. Oke, jadi kami itu dari tim satu ya teman-teman di Data Fellowship Base 12. Sebenarnya ada Mbak Ivana, Mas Joseph, Mas Kristo, Mas Adi, dan saya sendiri Aisyah. Yuk, langsung aja kita sambut salah satu pembicara kita ada Mbak Ivana. Selamat malam Mbak Ivana, gimana kabarnya Mbak? Selamat malam Mbak Aisyah, kabarnya sehat dan baik. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak sudah bergabung di Vox malam hari ini. Baik, selain Mbak Ivana, ada juga Mas Joseph nih teman-teman. Mungkin bisa say hi Mas. Halo, selamat malam semuanya. Oke, lalu ada Mas Kristo. Halo Mas Kristo. Halo, selamat malam teman-teman. Oke, dan terakhir ada Mas Adit. Selamat malam Mas Adit. Halo Mas, selamat malam teman-teman. Nah, teman-teman sudah berkenalan ya dengan para narasumber, jadi kita bisa mulai saja materi pada malam hari ini. Tapi-tapi sebelumnya, saya akan menyampaikan objektif dari pelaksanaan Vox pada malam hari ini. Yang pertama nih, adanya Vox seri 6 malam hari ini diharapkan dapat menambah pemahaman teman-teman mengenai role dan responsibility dari seorang data engineer. Kemudian yang kedua, memberikan wawasan mengenai apa itu Google Cloud Platform dan fitur yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga, mengenal bagaimana langkah-langkah melakukan klaim akun vitail di GCP. Dan terakhir, teman-teman diharapkan dapat mengimplementasikan fitur GCP untuk proses streaming data. Selain itu, saya akan meminformasikan beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan selama mengikuti sesi Vox. Yang pertama, saat sesi Vox berjalan, peserta harus dalam mode mute ya dan diharapkan untuk on-camp. Yang kedua, peserta yang mengikuti sesi Vox hingga selesai dan mengajukan pertanyaan terbaik, berkesempatan memenangkan voucher digital learning by Ikrah mengenai credit scoring modeling senilai 1 juta rupiah untuk tiga orang pemenang. Yang ketiga, seluruh peserta diperkenanan untuk mengajukan pertanyaan selama Vox berlangsung melalui link yang akan di-share pada kolom chatbox, namun akan dijawab pada saat sesi Q&A dimulai. Yang keempat, audiens diharapkan memperhatikan keseluruhan sesi materi Vox ke-6 ini ya karena di quiz session nanti, dua partisipan dengan nilai quiz tertinggi berhak mendapatkan voucher digital learning by Ikrah mengenai data science foundation senilai 1 juta 500 ribu rupiah. Kelima, moderator atau saya sendiri akan membeli pertanyaan berdasarkan tingkat relevansi yang sesuai terhadap topik yang dipaparkan. Mohon diperhatikan, keren-keren, nama penanya atau peserta tidak boleh anonim. Hal ini guna mempermudahkan menghubungi teman-teman jika lo teman-teman terpilih sebagai penanya terbaik ataupun memenangkan sesi quiz nanti. Dan yang terlahir, pertanyaan akan ditampung dan akan dijawab oleh pembicara pada sesi Q&A. Oke, tanpa berlama-lama ya, langsung saja kita mulai acara pada malam hari ini. Mungkin bisa next slide. Oke, materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Ivana. Waktu dan layar dipersilahkan, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Aisyah untuk kesempatan yang diberikan. Selamat malam, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ivana. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai data engineering role dan data pipeline. pembahasan pertama kita yaitu mengenai data engineering role. Sebelumnya, teman-teman, apakah tahu logo yang tampil di layar ini logo apa? Sepertinya, teman-teman sudah tidak asing lagi dengan logo ini. Yap, ini adalah logo Shopee. Lalu, apa hubungannya Shopee dengan data engineering? Jadi, bagaimana cara kerja Shopee sehingga dapat memunculkan rekomendasi barang bagi kita penggunanya? Jadi, Shopee ini mengumpulkan data kita sebagai penggunanya, lalu data kita itu akan diproses oleh Shopee dan akan dimodeling dengan menggunakan algoritmanya Shopee sehingga dapat menghasilkan rekomendasi barang yang akan muncul di akun kita. Nah, data yang dikumpulkan oleh Shopee ini tidak sedikit, teman-teman. Karena bukan hanya data kita saja yang dikumpulkan, karena seluruh data dari pengguna Shopee akan diambil oleh Shopee dan diproses. Nah, data yang besar ini disebut dengan Big Data. Big Data ini mempunyai karakteristik yang sering kita sebut dengan 5V of Big Data. Yang pertama itu ada volume, volume itu merujuk kepada jumlah atau besarnya data yang dihasilkan dan disimpan. Lalu, yang kedua itu ada variety, variety itu merujuk kepada beragamnya jenis data yang ada. Lalu, yang ketiga itu ada velocity, velocity ini adalah kecepatan dari data yang dihasilkan, diproses, dan disebarkan. Lalu, yang keempat itu ada veracity, itu akurasi datanya, dan yang terakhir itu ada value. Value ini merujuk pada seberapa bernilai data tersebut. Nah, di dalam Big Data itu juga ada tantangannya, teman-teman. Yang pertama itu, karena datanya itu dari berbagai sumber, lalu jadi ada berbagai format, dan menjadi tidak terstruktur, dan ada yang semi terstruktur. lalu yang kedua itu, karena ada dari berbagai sumber, jadi ada hambatan dalam integrasinya, dan membuat kualitas datanya yang besar itu menjadi buruk, dan menyebabkan hasilnya buruk. Lalu, akan sulit juga untuk diproses, preprosesinya, seperti itu. Lalu, bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ada role nih, teman-teman, yang tugasnya untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi, yaitu seorang data engineer. Lalu, apa sih tugasnya seorang data engineer ini? Jadi, seorang data engineer itu adalah seorang profesional yang mengubah data mentah menjadi sebuah informasi yang berguna dan dapat ditindaklanjuti. Nah, data yang sudah diproses oleh data engineer ini akan digunakan oleh seorang data science, data analis, dan juga business analis. Nah, itu merupakan tugas dari role data engineer ya, teman-teman. Lalu, untuk fokus areanya dari seorang data engineer itu ada tiga, yaitu yang pertama itu ada data collection, yang kedua ada data preparation, dan yang terakhir itu ada exploration dan visualization. Nah, data collection itu seorang data engineer mengumpulkan data dari berbagai sumber, lalu akan di-preparation, menyiapkan datanya sehingga dapat dipakai lebih lanjut dan yang terakhir itu melakukan eksplorasi dan visualisasi. Sebenarnya, untuk yang eksplorasi dan visualisasi ini ada rolnya tersendiri teman-teman, yaitu seorang data analis. Tetapi, seorang data engineer itu juga diharapkan memiliki skill eksplorasi dan visualisasi ini karena seorang data engineer yang paham dengan datanya karena mereka yang membersihkan dan menyiapkan datanya, seperti itu. Lalu, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai apa sih bedanya sebuah perusahaan yang punya data engineer di dalamnya dan tidak punya rol data engineer di perusahaan itu. Jadi, sebuah perusahaan yang mempunyai rol data engineer di dalamnya itu datanya akan terstruktur dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Lalu, datanya itu akan lebih efisien. jadi, ketika datanya itu semakin besar bisa meningkatkan skala penggunaan data sehingga kita karena kita sudah ada rol yang memproses data tersebut hal itu. Lalu, jika perusahaan tidak punya rol data engineer, data itu tidak akan terorganisir dan kurang bernilai. Lalu, tidak akan menghasilkan data yang berharga dan menjadikan datanya tidak efisien, tidak dapat disekalakan untuk mengelola pertumbuhan data karena datanya akan semakin besar seperti itu. Lalu, kita masuk ke pengenalan mengenai data pipeline. Di data pipeline itu ada istilah ETL dan ELT. Apa sih bedanya antara ETL dan ELT? Jadi, kalau ETL itu ekstrak transform load. Jadi, datanya itu akan di ekstrak, data dari berbagai sumber akan dikumpulkan, lalu datanya akan ditransform, ditransformasi, dimanipulasi, dikonversi, dan menyusun struktur data yang di ekstrak. Lalu, datanya itu akan di load atau disimpan ke dalam tujuannya, yaitu seperti data lag dan data warehouse seperti itu. Lalu, untuk ELT itu load, ekstrak, load, transform, datanya itu akan diambil dari berbagai sumber, lalu akan di load atau disimpan dahulu, lalu baru akan ditransformasi ketika data tersebut akan dibutuhkan. Jadi, bedanya antara ETL dan ELT itu, kalau ETL itu datanya itu akan ditransformasi dulu, kemudian disimpan, kalau ELT itu datanya itu akan disimpan dulu, baru akan ditransformasi apabila sewaktu-waktu data tersebut dibutuhkan. Itu merupakan gambaran proses datanya, teman-teman. Sekarang, kita masuk ke data pipeline. Apa sih data pipeline itu? Jadi, data pipeline itu merupakan metode atau proses untuk mengambil data dari berbagai sumber, lalu akan ditransformasikan, lalu data itu akan disimpan untuk dianalisis lebih lanjut di data lake atau data warehouse, seperti itu. Lalu, ada tipe nih, dua tipe dalam data pipeline, yaitu ada batch dan ada stream. Bedanya apa ya, teman-teman? Jadi, kalau batch ini, kalau bedanya antara dua ini itu tergantung waktu atau interval yang digunakan. Jadi, kalau batch itu datanya akan diproses dalam interval waktu tertentu, bisa per jam, per hari, atau per minggu, seperti itu. Nah, kalau stream ini datanya diambil secara langsung, lalu akan ditampilkan secara langsung saat itu juga. Misalnya itu transfer, dashboard, seperti itu. Karena orang itu akan butuh saat itu juga untuk tahu hasil dari proses datanya tersebut. Seperti itu. lalu kita akan masuk ke penyimpanannya. Di data pipeline itu ada data lake dan data warehouse penyimpanannya. Jadi, bedanya apa sih antara data lake dan data warehouse ini? Kalau data lake itu seperti danau ya, teman-teman, analoginya. Jadi, di danau itu kan air dari berbagai sumber akan bertemu di danau tersebut. Jadi, data yang masuk ke data lake itu, datanya itu masih mentah, tidak ada filter, jumlahnya itu sangat besar dan belum terdefinisi. Kalau di data warehouse itu, analoginya seperti gudang. Jadi, data yang ada di data warehouse itu, datanya sudah disortir sesuai dengan kebutuhan kita, sudah diberi label seperti di rak-raknya, kalau seperti di gudang itu. Jadi, tiap datanya itu sudah memiliki relasi sesuai dengan pengelompokan yang kita lakukan. lalu kita akan masuk ke arsitektur apa saja sih yang seorang data engineer itu sering gunakan. Jadi, arsitekturnya itu ada dua teman-teman. Yang pertama on-premise, yang kedua cloud. Apa sih bedanya antara on-premise dan cloud? Kalau on-premise itu menyimpan datanya itu di lokal seperti server, komputer, seperti itu. Kalau cloud itu menyimpan datanya di server eksternal yang dikelola oleh penyedia layanan pihak ketiga. Nah, penyedia jasa layanan cloud itu yang besar ada tiga top three-nya, yaitu ada Amazon Web Service, ada Google Cloud, dan ada Microsoft Azure. Nah, masing-masing ini punya layanan tersendiri. Untuk AWS itu punya S3 dan Redshift, kalau Google Cloud punya GJS dan BigQuery, kalau Microsoft Azure itu punya ADL dan Synapse. pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan lebih lanjut mengenai Google Cloud yang akan disampaikan oleh teman saya, Kak Joseph. Silahkan, Kak Joseph. Baik, thank you Mbak Ivana. Berikutnya aku akan memperkenalkan teman-teman ke Google Cloud Platform di sesi Introduction to Google Cloud Platform. Oke, jadi seperti yang sudah disinggung sebelumnya ya, Google Cloud Platform ini adalah sebuah platform berbasis cloud yang dibuat oleh Google. Nah, GCP ini bisa berguna banget bagi para praktisi data karena dengan GCP kita dapat melakukan berbagai hal pada data kita mulai dari menyimpan, mengatur, bahkan juga menganalisa data kita secara terpusat, aman, dan juga efisien. Jadinya, data yang kita punya itu bisa diproses dengan baik sehingga kita dapat memperoleh insect-insect yang berharga dari data kita. Nah, insect-insect itu nantinya akan bisa menjadi pendukung keputusan kita pada bisnis ya, teman-teman. Lalu, mengapa sih kita menggunakan GCP? Nah, ada empat alasan utamanya ya, teman-teman. Yang pertama, ada scalability dan flexibility dari GCP. Jadi, pada GCP ini kita dapat mengkonfigurasikan server kita sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi, misalnya traffic dari server teman-teman itu sedang tinggi, lagi banyak nih penggunanya, maka load dari servernya itu bisa kita naikkan. Sehingga kita dapat memproses lebih banyak data dalam waktu yang sama. Dan sebaliknya, jika trafficnya sedang sepi, loadnya itu bisa kita turunkan. Sehingga tidak ada alokasi server yang tidak perlu. Lalu, yang kedua, ada cost effectiveness. Nah, GCP ini menggunakan konsep pay-as-you-go model ya, teman-teman. Jadinya kita hanya membayar apa saja yang kita gunakan, tergantung seberapa lama dan seberapa besar service itu kita gunakan. Jadi, efektif banget dari segi biayanya. Seperti yang kita tahu, infrastruktur dari Google ini pastinya udah banyak banget ya, dan juga tersebar juga di berbagai-banyak region. Sehingga ketersediaan dan performanya tidak perlu kita ragukan lagi untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan kita dalam data. Dan yang terakhir, ada security dari GCP. Nah, untuk keamanan, teman-teman nggak perlu khawatir saat menggunakan Google Cloud Platform ini, karena Google menyediakan layanan-layanan yang mendukung keamanan teman-teman. Seperti encryption untuk mengkonversi data-data yang penting menjadi bentuk yang rahasia. Lalu ada akses kontrol juga untuk mengontrol siapa saja yang boleh mengontrol dan mendapat akses terhadap data kita. Dan ada juga data loss prevention untuk mencegah data yang penting itu hilang saat diproses. Nah, karena keunggulan-keunggulan tersebut, GCP ini sudah banyak diimplementasikan penggunaannya di perusahaan-perusahaan. Jadi, jika misalnya teman-teman bisa menggunakan GCP ini, pastinya bakal berguna banget jika teman-teman ingin berkarir di dunia data nantinya. Kita bisa lihat contoh penggunaannya di Spotify. Nah, Spotify seperti yang kita tahu merupakan layanan musik yang cukup populer ya. Dan pastinya penggunanya banyak banget setiap harinya. Nah, untuk menyediakan layanan streaming musik tersebut, Spotify menggunakan GCP, sehingga layanan mereka bisa berkualitas tinggi dan juga minim buffering, sehingga dapat memuaskan pengguna-pengguna mereka. Selain itu, Spotify juga menggunakan GCP untuk machine learning, sehingga mereka bisa merekomendasikan musik yang disesuaikan tergantung dengan apa yang sering didengarkan oleh penggunanya. Lalu yang kedua, kita bisa lihat penggunaan GCP di Netflix. Nah, GCP ini juga menggunakan, Netflix ini menggunakan GCP untuk menjalankan infrastruktur streaming mereka ya teman-teman. Kenapa? Karena seperti yang sudah aku jelaskan tadi, skalabilitas dan fleksibilitas dari layanan GCP ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Dan mirip dengan Spotify juga, Netflix ini menggunakan GCP untuk machine learning, sehingga mereka bisa merekomendasikan konten-konten yang sesuai dengan penggunanya. Lalu yang ketiga ada Paypal yang bergerak lebih ke pembayaran online dan transaksi internasional. Nah, kalau Paypal ini penggunaan GCP-nya lebih ke arah security ya teman-teman, yaitu untuk fraud detection. Nah, menggunakan GCP, Paypal bisa mendeteksi dan juga mencegah adanya transaksi penipuan secara real-time. Dan juga mereka dapat menjaga data-data pelanggan dari pelanggan mereka. Dan GCP ini juga sudah digunakan oleh perusahaan Indonesia seperti misalnya Traveloka. Traveloka ini menggunakan GCP untuk mengelola layanan-layanan mereka di bidang travel seperti tempat wisata, terus rekomendasi-rekomendasi trip yang sesuai dengan penggunanya, dan juga menjaga keamanan data-data dari pengguna mereka. Lalu, ada apa aja sih fitur-fitur dari GCP? Kita akan masuk ke sesi berikutnya ya teman-teman, yaitu Usage and features of GCP. Nah, fitur-fitur dari GCP ini ada banyak banget ya teman-teman, yang udah dibagi juga ke dalam beberapa kategori tergantung kebutuhan kita. Mulai dari komputasi, manajemen data, ada networking, ada storage dan database, big data, identity dan security, bahkan juga machine learning, itu semuanya bisa kita lakukan di GCP ini. Tapi di sesi ini aku nggak bakal jelasin fitur satu per satu karena fitur dari GCP ini ada banyak banget dan pastinya bakal makan banyak waktu jika aku jelasin satu per satu ya. Namun, aku akan menjelaskan empat fitur GCP yang akan sering teman-teman gunakan jika nantinya kalian berkarir sebagai data engineer. Apa aja sih empat fitur tersebut? Nah, empat fitur tersebut adalah Google BigQuery, Cloud SQL, Cloud PubSub, dan juga Cloud Dataflow. Yang pertama, Google BigQuery. Google BigQuery ini biasanya kita gunakan sebagai gudang tempat penyimpanan dari data-data kita. Di BigQuery ini kita bisa menyimpan sekaligus juga menganalisis data-data kita dengan query yang bisa kita buat nantinya di platform dari Google BigQuery ini. Selain itu, jika kita ada keperluan-keperluan lain, misalnya untuk visualisisi data, kita dapat integrasikan BigQuery ini dengan tools lain, misalnya dengan Google Data Studio. dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua, ada Cloud SQL. Cloud SQL ini merupakan layanan database relational yang disediakan oleh Google. Dengan Cloud SQL ini, kita dapat membuat, mengelola, dan memantau database-database relational yang kita punya. Ada tiga pilihannya, yaitu ada MySQL, ada PostgreSQL, dan juga SQL Server. Cloud SQL ini juga berguna banget bagi data engineer, karena pada Cloud SQL kita dapat melakukan otomasi backup data, update data, dan juga scaling data dengan mudah, sehingga proses-proses tersebut tidak perlu kita lakukan lagi secara manual. Lalu yang ketiga, ada Cloud PubSub, atau Publish Subscribe, yang biasanya digunakan untuk mengelola komunikasi dan pertukaran pesan antar aplikasi dan layanan. Jadi, cara kerjanya itu, misalnya kita ingin mengirimkan suatu data, kita akan kirimkan data itu ke sistem komunikasi yang jangkauannya lebih luas. Sistem komunikasi tersebut biasanya disebut dengan Publisher. Jika ada service-service yang ingin menggunakan atau menerima data tersebut, mereka dapat melakukan Subscribe ke Publisher untuk dapat menggunakan datanya. Sehingga data yang kita punya juga boleh efisien, karena data hanya akan digunakan oleh yang memerlukan saja. Dan yang terakhir ada Cloud Dataflow. Pada Dataflow ini, biasanya digunakan untuk membuat pipeline data yang juga merupakan salah satu tugas utama dari seorang data engineer seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dengan Dataflow ini, kita bisa mengatur alur data kita dari sumbernya, lalu kita bisa melakukan berbagai proses seperti transformasi atau pengubahan format data, hingga nantinya data bisa sampai ke sumber yang kita mau sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, setelah penjelasan dari GCP tadi, apakah kira-kira teman-teman sudah tertarik untuk mulai menggunakan GCP? Nah, untuk caranya akan dijelaskan oleh teman aku, Mas Christopher, di topik selanjutnya. Sekian dari aku, waktu dan tempat dipersilakan. Thank you. Baik, terima kasih Mas Joseph untuk materinya. Malam teman-teman, jadi sekarang saya akan mengajak teman-teman itu bagaimana sih cara teman-teman bisa mendapatkan free trial akun GCP. Nah, jadi caranya itu gampang banget teman-teman, jadi teman-teman nggak usah pusing. Yang pertama, teman-teman bisa masuk ke website-nya Google Cloud atau kalau teman-teman pakai browser, teman-teman tinggal cari aja Google Cloud Platform di favorit browser teman-teman. Kalau udah masuk ke website-nya, teman-teman bisa klik nih yang get started for free. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa isi nih informasi akun teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa pilih akun Google Maha teman-teman yang akan teman-teman pakai. Lalu yang kedua itu teman-teman bisa isi negara teman-teman yang lokasi Indonesia lah ya. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa pilih agree dan continue. Nah, di sini teman-teman isi data pembayaran teman-teman. Di sini Google meminta beberapa data. Yang pertama itu adalah tipe akun. Nah, di sini itu pilihannya dua. Ada tipe akun bisnis dan tipe akun individual. Di sini teman-teman pilih individual saja ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa isi informasi mengenai pajak teman-teman. Informasi ini bisa diisi dengan NIK atau NPWP teman-teman. Tapi informasi ini itu bersifat opsional jadi teman-teman tidak perlu mengisinya. Selanjutnya teman-teman bisa isi nama dan alamat tempat tinggal teman-teman yang sekarang. Nah, pastikan alamanya sudah benar ya teman-teman. Selanjutnya, ini yang terakhir. Teman-teman bisa isi informasi mengenai kartu pembayaran teman-teman. Di sini, Google bisa menerima kartu dari Mastercard ataupun dari Visa. Bisa dari credit ataupun debit card ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek lagi nih. Semua informasi yang teman-teman isi itu sudah benar atau belum. Kalau sudah, teman-teman bisa langsung pencet Start Free. Nah, kalau Google sudah verifikasi dan sudah menerima, akun teman-teman bisa langsung dibuat dan teman-teman akan masuk ke konsolnya Google Cloud Platform. Dan ini adalah contoh dari halaman awalnya. Begitu teman-teman. Nah, apa aja sih yang teman-teman dapatkan kalau teman-teman membuka free trial Google Cloud Platform? Yang pertama, teman-teman dapat kredit atau saldo sebanyak 300 dolar. Nah, saldo itu digunakan buat apa sih? Saldo ini itu digunakan untuk teman-teman untuk memakai atau servisnya dari Google seperti Compute Engine, Google Cloud Storage, BigQuery, dan lainnya. dan banyak fitur yang ada di Google Cloud Platform yang telah dijelaskan oleh Mas Joseph sebelumnya. Nah, akun free trial ini berlangsung selama 90 hari dari masa registrasi. Nah, mungkin teman-teman bertanya nih, kalau misalkan saldo saya habis atau masa berlaku free trial yang sudah mau habis, itu gimana? Nah, jadi, data sama resource teman-teman yang sudah teman-teman buat selama Google Cloud Platform itu akan dilabelkan sebagai deletion oleh Google. Jadi, kalau misalkan teman-teman tidak mengaktifasi full account-nya, data sama resource teman-teman itu akan habis, akan dihapus oleh Google. Seperti itu, teman-teman. Nah, dari data fellowship 12 batch ini, itu ada beberapa masalah yang telah ditemui oleh teman-teman kita. Tapi tenang, teman-teman. Ini itu masalahnya hanya minor. Jadi, yang pertama itu, user email teman-teman itu dianggap sebagai fraud atau penipuan. Lalu, yang kedua, informasi mengenai kartu pembayaran teman-teman kita, itu ada beberapa yang ditolak. Contohnya, seperti kartu dari Mastercard BCA, Mastercard BNI, atau BRI. Nah, itu tuh, kedua itu ditolak sama Google. Jadi, teman-teman nggak bisa membuat akun free trial-nya. Lalu, yang ketiga itu, saldo teman-teman itu yang kurang. Nah, mengatasinya bagaimana sih? Nah, itu gampang banget teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa membuat akun Google baru dan menggunakan akun Google tersebut untuk membuat free trial. Atau jika teman-teman mempunyai Google, akun Google tambahan atau yang lainnya, nah, teman-teman bisa coba nih, akun Google mana yang bisa diterima sama Google. lalu yang kedua itu, berdasarkan data fellowship 12 kita, teman-teman kita tuh bisa kebanyakan dari bank jago atau dari bank jenius untuk melakukan pembayaran. Nah, kedua bank itu udah disetujui dan verifikasi oleh Google. jadi tuh awalnya Google akan mengambil saldo sebanyak Rp10.000 dari rekening kalian. Tapi tenang saja, Rp10.000 tadi akan dikembalikan kembali ke rasa rekening teman-teman selama H plus 1 dari masa registrasi. Nah, mudah bukan teman-teman? Jadi sekarang teman-teman bisa coba membuat free trial akun Google Cloud Platform dan teman-teman bisa coba dah fitur-fitur apa saja yang teman-teman mau coba. Begitu teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Mas Did. Waktu dan layar dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Kristal atas kesempatannya. Selamat malam teman-teman. Di sini saya akan mencoba bagaimana membuat detail sederhana dengan tools dari layanan GCP atau Google Cloud Platform. Oke, mau mention di sini ya teman-teman. Jika teman-teman punya pertanyaan tentang Vox hari ini bisa ya menanyakan melalui Slido link-nya terkaitnya di chatbot. Oke, baik. Di sini saya mempunyai raw data berbentuk CSV. Lalu di sini saya akan menggunakan tools dari GCP yaitu Cloud SQL, Data Stream, dan BigQuery. Nah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan bagaimana proses slot data bisa sampai BigQuery. Jadi, awalnya data tersimpan dalam bentuk file CSV yang merupakan format umum digunakan untuk menjumpan data dalam bentuk text terstruktur. setiap baris dalam file CSV mewakili satu entitas atau catatan dengan nilai-nilai terpisah oleh komen. Setelah itu, data CSV diimpor atau dipindahkan ke Cloud SQL, sebuah layanan database yang berbasis Cloud. Di sini, data disimpan dalam berbentuk table yang dapat diakses dan dimanipulasi menggunakan bahasa Cloud SQL. Data dari Cloud SQL tadi kemudian diproses secara real-time atau hampir real-time menggunakan data stream. ini menunjukkan bahwa data itu akan di-analisis secara berkelanjutan. Kemudian yang terakhir ada proses BigQuery untuk analisis atau penyimpanan lebih lanjut. Jadi, teman-teman, saya di sini punya raw data yang bisa teman-teman lihat datanya seperti apa. Di sini ada kolom source, target, weight, type trans, ataupun from. Nah, data ini kita akan lihat pada pasca serial. Nah, pada data pertama, teman-teman harus masuk nih ke bagian SQL. Nah, itu bisa diakses melalui menu navigasi di sebelah kiri atas. Setelah itu akan muncul nih tiga pilihan teman-teman. Ada MySQL, ada PostgreSQL, ada SQL Server. Nah, pada malam hari ini saya akan jelaskan itu PostgreSQL. Oke, setelah memilih PostgreSQL tadi, teman-teman bisa nih membuat instant-nya terlebih dahulu dengan mengisi instant info yang tertera teman-teman. Nah, teman-teman juga jangan lupa membuat password-nya, terus teman-teman bisa memilih jenis PostgreSQL-nya, mengatur parameter seperti CPU, RAM, lokasi, dan zona. Oke, nah ini adalah merupakan contoh instant yang telah terbuat ya teman-teman. Ada instant bernama DF dan instance. Nah, di sini kita harus masuk ke bagian instance-nya, lalu melanjutkan masuk ke bagian open cloud shell. Nah, setelah mengklik open cloud shell tadi, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kira-kira itu kita akan menunggu kurang lebih satu menit untuk menunggu proses connecting-nya teman-teman. Nah, setelah itu kemudian kita akan melakukan create table yang dari CSV tadi. Oke, pada cloud shell tersebut kita akan membuat query teman-teman. Nah, query itu seperti yang ditampilkan ini ada create table bernama test2. Jadi, teman-teman harus mendeskripsikan kolom-kolom yang sesuai dengan CSV tadi seperti ada source-nya, target-nya, ada weight-nya, ada type trust-nya, ada throat-nya. Nah, kemudian juga teman-teman jangan lupa ini mendeskripsikan ada tipe data yang mau dipakai setiap kolomnya seperti terifat secara goleian ataupun sebagainya. Oke, setelah membuat table tadi teman-teman bisa mengecek nih apakah table yang tadi sudah terbuat atau belum dengan query select from test limit 10. Nah, ini kenapa sih di limit 10? Karena ketika teman-teman tidak ngelimit 10 itu datanya akan muncul semua misalkan ada seribu baris nah, itu akan muncul semua teman-teman. Jadi, setelah ini kita langsung next ke proses selanjutnya. Yaitu membuat create stream. Nah, mau mention dulu nih sedikit teman-teman. Jadi, ada dua cara memasukkan file ke dalam BigQuery. Yang pertama ada data flow dan yang kedua ada data stream. Nah, hari ini nih saya akan mencoba menggunakan Google Cloud data stream. Nah, terus kenapa sih memilih data stream untuk BigQuery? Karena memungkinkan analisis secara real time dan integrasi yang mudah. Ini juga memastikan sinkronisasi data yang cepat dan skalabilitas untuk menangi volume data yang besar. Oke. Nah, pada bagian ini teman-teman ada 6 step ya teman-teman. Pertama ada get start, kemudian define and test source, kemudian ada configure source, yang keempat ada define destination, yang kelima ada configuration destination, yang terakhir ada review and create. Nah, di sini teman-teman harus di sini, di kolom sebelah kanan ini ada streamnya, namenya mau apa, stream ID-nya apa, kemudian memilih server region bagian mana, source type-nya apa, dan destination-nya type-nya apa. Setelah teman-teman mengerti 6 langkah yang tadi, teman-teman bisa nih melakukan validasi untuk mengecek apakah teman-teman telah mengisi dengan benar. Jadi ketika benar, akan muncul 6 tanda checklist hijau, itu ada connectivity to post-create scale-nya, kemudian ada post-create publication-nya, ada replication slot status-nya, ada backfield permission-nya, kemudian ada API teman-teman sudah nyala atau belum, kemudian permission-nya sudah di validasi atau belum. Oke, ketika telah terbuat, nah ini adalah contoh yang telah terbuat teman-teman, ada data dan data 12, dan di data 12 tadi ada tulisan statusnya jalan-nya teman-teman atau running. jadi setelah ini teman-teman bisa ngecek nih, datanya sudah masuk di BigQuery atau itu. Nah, seperti yang sudah ditampilan, datanya sudah masuk ya teman-teman bernama test 2. Di sini sudah ada column source, ada target, ada weight, kemudian ada type trans, dan kemudian ada throw. Oke, teman-teman, mungkin itu saja penjelasan detail sederhananya. Mungkin teman-teman setelah ini bisa mencoba sendiri ya di rumah masing-masing, maka dari itu saya kembalikan ke operator. Silahkan, Mbak Isa. Baik, terima kasih Mas Adit atas materi keempat mengenai bagaimana cara kita untuk connect dari raw data ke BigQuery secara real-time. Oke, sebelumnya terima kasih juga Mbak Ivana yang telah menjelaskan peran data engineer, Mas Joseph yang sudah mengenalkan berbagai fitur dari GCP, dan juga Mas Christo yang memelaparkan langkah-langkah bagaimana cara claim pre-trial agar kita bisa eksplor lebih dalam di GCP. Tadi juga sempat disampaikan ya mengenai beberapa kendala yang sering dihadapi ketika mencoba claim free trial di GCP. Jika nantinya teman-teman mengalami kendala serupa, bisa coba nih mengatasi dengan mengganti email yang ditelfarkan, menggunakan metode pembayaran lainnya, bisa coba Bang Jago atau Genius, serta memastikan bahwa bank account teman-teman ini ada saldonya, minimalnya 10 ribu. Nanti akan ditarik sama Google, tapi dikembaliin lagi K plus 1. Oke, nah kita tiba di sesi selanjutnya, yaitu sesi Q&A atau tanya-jawab nih teman-teman. Aku tadi lihat di slido udah banyak ya pertanyaan dari teman-teman yang sangat menarik tentunya dan sudah ada beberapa pertanyaan yang bisa masuk kategori pertanyaan terbaik. Cukup kompetitif nih teman-teman malam hari ini. Oke, tapi untuk teman-teman yang belum mengirimkan pertanyaan bisa dikirimkan melalui link slido di tadi slido.com kodenya 3825481. Oke, aku coba cek ada sekitar 11 pertanyaan ya. Oke, pertanyaan terbaik sebentar aku coba pick. Oke, yang pertama itu dengan like sebanyak 4 ya. Coba minta bantulannya mas ke atas. Oke, pertanyaan pertama ada dari mas Rizvi Ferdiansyah dengan jumlah like sebanyak 4. Aku coba bantu bacakan ya pertanyaannya. Oke, dari mas Rizvi bertanya, kalau apa saja yang perlu dipertimbangkan untuk penggunaan ETL atau ELT? Apakah ada keadaan tertentu yang mengharuskan untuk menggunakan ELT atau ETL? Mungkin tadi dari Mbak Ivana ya, yang menjelaskan mengenai ETL dan ELT, bisa kita jawab pertanyaan dari Mas Rizvi, Mbak? Baik, Mbak Isyah. Boleh, Mbak? Saya jawab pertanyaan dari Mas Rizvi Ferdiansyah. Jadi, pertanyaannya itu hal apa saja yang perlu dipertimbangkan untuk penggunaan ETL atau ELT? Apakah ada keadaan tertentu yang mengharuskan untuk penggunaan ETL maupun ELT itu? Jadi, pemilihan antara ETL dan ELT itu tergantung pada beberapa faktor seperti volume data, kompleksitas, transformasi, dan ketersediaan sumber datanya. Seperti itu. Kalau ELT itu lebih cocok untuk volume data yang besar, transformasi yang sederhana, dan ketersediaan sumber dayanya yang kuat. Sementara, ETL cocok untuk transformasi yang kompleks dan ketersediaan perangkat tunak yang kuat juga. Nah, pertimbangannya itu kalau ETL itu transformasi datanya itu kompleks, volume data kecil hingga sedang, dan sistem warehouse-nya itu tradisional. Sementara, ELT itu cocok untuk data yang besar, volumenya, arsitekturnya modern, dan sumber data yang tersedia itu sudah berbentuk semi terstruktur atau tidak terstruktur. Seperti itu. Baik. Terima kasih, Mbak Ivana. Semoga sudah terjawab ya, Mas Rizvi, pertanyaannya. Oke. Kemudian, aku coba pilih lagi. Mungkin bisa bawa-bawa dulu, Mas. Oke. Sudah banyak ya. Yang tanya ada 13 nih. Oke. Aku coba pilih dari Mas atau Mbak Zalva ini pertanyaannya. berdasarkan contoh penerapan ETL tadi, kira-kira habis berapa ya kredit GCP-nya, Kak? Oke. Mungkin tadi yang praktek ETL nih dari Mas Adit atau mungkin yang claim free title dari Mas Kristo boleh bantu dijawab dari Mbak atau Mas Zalva ini? Saya boleh bantu jawab ya untuk pertanyaan Mas atau Mbak Zalva berdasarkan contoh penerapan ETL tadi, kira-kira habis berapa kredit di GP-nya, Kak? Oke. Jadi, sebenarnya untuk servis-servis yang ada di GCP itu sebenarnya murah ya, guys. Seperti kalau habis ETL itu sebenarnya cuma 0,0 sekian dolar jadi itu kecil banget, guys. Nah, mungkin yang untuk memakan kredit banyak itu itu di BigQuery-nya. Jadi, misalkan teman-teman punya dataset yang banyak terus teman-teman melakukan BigQuery select all, select bintang tapi nggak di limit itu akan memakan saldo yang lebih banyak daripada yang cuma 0,0 sekian dolar. Tapi untuk penggunaan ETL atau pembuatan project atau pembuatan hanya pembuatan dataset atau bucket dan lainnya itu sebenarnya murah, guys. Dan itu juga dihitungnya per bulan. Jadi, misalkan itu 0,0 berapa sekian misalkan 0,036 dolar itu per bulan, guys. Seperti itu. Semoga menjawab. Oke. Terima kasih, Mas Kristal. Semoga pertanyaan dari Mas atau Mbak Zafini sudah terjawab ya. Tadi juga disampaikan tipsnya nih buat teman-teman yang mungkin pakai BigQuery bisa dilimit biar nanti billing-nya nggak terlalu tinggi. Oke. Selanjutnya aku coba pick pertanyaan terakhir dari mungkin dari ini nih Mbak Yuliana. Pertanyaannya apakah boleh file selain CSC untuk load data ke load postgreSQL? Mungkin tadi yang load data dari Mas Adit bisa bantu dijawab, Mas. Pertanyaan dari Mbak Yuliana. Oke. Terima kasih Mbak Yuliana atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya apakah boleh selain file CSV untuk load data ke cloud postgreSQL ya? Jadi tentunya boleh ya teman-teman. Jadi itu kita bisa upload data ke cloud postgreSQL itu pakai format apa aja nih selain CSV seperti Excel ataupun JSON. Jadi nanti kita tinggal pilih aja nih sesuai dengan data kita dan keinginan kita dalam proses uploadnya. Semoga membantu. Terima kasih. Oke. Jadi jawabannya bisa ya Mbak Yuliana untuk load file selain CSV ke PostgreSQL. Terima kasih Mas Adit sudah bantu menjawab pertanyaan terakhir. Oke. Untuk teman-teman yang pertanyaannya belum sempat terjawab karena kita ada keterbatasan waktu ya. Jangan perkecil hati teman-teman karena pertanyaan dari teman-teman akan kita jawab melalui Instagram di adkomunidata. Oke. Pemberian reward bagi tiga orang pemenang tadi juga akan diformasikan melalui Instagram di adkomunidata. Jadi teman-teman jangan lupa follow dulu agar informasinya tidak terlewat nih. Terutama untuk tadi ya yang tiga pemenang pertanyaan terbaik. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut nih ke sesi yang tidak kalah menarik nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang tadi belum berkesempatan memenangkan sesi Q&A bisa coba persiapkan diri di sesi ini yaitu kita akan mulai quiz session. Oke. Mungkin bisa bantu kirimkan linknya di chatbox atau bisa join lewat ini ya yang screen ada di teman-teman nih. joinmyquises.com kodenya 727 517 Oke. Langsung join aja ya teman-teman. Karena saya informasikan kembali untuk sesi quiz ini akan dipilih dua pemenang juga nih yang akan mendapatkan reward berupa voucher digital learning by Ikhra. Jadi buat teman-teman tadi yang udah kirim pertanyaan di Q&A tapi belum kepilih jangan berkecil hati langsung join aja di sesi quiznya. Oke. Mungkin kita lihat udah ada dua partisipan ya yang join di quizis. Buat yang lainnya ayo join karena dua pemenang terbaik akan dapat voucher digital learning by Ikhra. Teman-teman jangan khawatir juga karena pertanyaan-pertanyaan di sesi quiz ini akan berkaitan dengan tema fokus kita yaitu Call Up Your Infrastructure Exploring Data Engineering with GCP. Jadi teman-teman yang tadi memperhatikan saat sesi penyampaian materi akan bisa mengerjakan quiz ini dengan mudah pastinya. Oke. Kita tunggu sampai 1951 ya. Satu menit cukup ya teman-teman. Yang belum join ayo langsung join aja ke joinmyquises.com kodenya 727 517 Masih aku tunggu nih ini ada 22 partisipan yang belum join ayo segera join ke quizis kodenya di 727 517 Oke. Sudah ada 23 partisipan 24 dan sudah 1951 ya. Oke. Karena udah 1951 kita bisa stop aja mungkin ya Mas Christo quizisnya. Oke. Buat teman-teman selamat mengerjakan ya. Semangat. posisi pertama ada Mas Roni ayo yang lain cepet-cepetan ini kita ambil 2 pemenangnya nih posisi pertama ada Mas Resvi disusul oleh Mas Thomas ayo-ayo yang lainnya kita akan ambil 2 pemenang ya untuk pemberian voucher Digital Learning by Ikhra. Kalau untuk yang ini temanya nanti Data Science Foundation nih teman-teman yang tertarik dengan Data Science bisa langsung aja. Mas Resvi masih menempati posisi pertama nih disusul sekarang diganti jadi bateri Safira posisi keduanya ayo yang lain teman-teman segera dikerjakan saya ingatnya semakin sengit ya ini ada yang naik turun naik turun tapi posisi pertama dan kedua masih dipegang oleh Mas Resvi dan Mbak Trisafira ini ayo teman-teman yang mau belajar lewat Digital Learning by Ikhra temanya Data Science Foundation bisa langsung dikerjakan aja ada yang chat ya ada yang chat ya tadi Mas Henry boleh minta linknya enggak tadi linknya di My Quizist kodenya 727517 Mas masih bisa enggak tuh buat join dan dikirim juga ya di chatbox ini masih ada pergerakan ya ini naik turun naik turun apakah posisi pertama dan kedua yang nanti akan kita ambil masih bergerak-gerak nih teman-teman oke masih posisi pertama Mas Resvi dan posisi kedua Mbak Trisafira tapi yang bawah masih gerak ya buat teman-teman yang belum selesai mengerjakan ayo segera diselesaikan selamat menikmati saya masuk oke Mas Henry sepertinya tadi karena udah iya udah 30 player sama tadi udah di klik start ya Mas jadi mungkin nextnya bisa join lagi nih di sesi quiz di box berikutnya mungkin ya oke apakah Mas Christo masih ada pergerakan Mas di bawah kita lihat buat teman-teman yang mungkin belum selesai nih ngerjainnya mungkin bisa dipercepat ya teman-teman siapa tau bisa nyusul nih yang tadi posisi satu Mas Resvi dan posisi kedua Mbak Trisafira biar dapet nih voucher digital learning by Ikhra temanya data science foundation mungkin teman-teman ada yang hapo nih tentang data science bisa belajar lewat digital learning by Ikhra apakah masih ada pergerakan Mas kita coba lihat sudah tidak ada yang mengerjakan saya tutup di sesi quiz kita lihat pemenangnya siapa nih di posisi pertama ada Mas Risvi kita ucapkan selamat Mas Risvi jadi pemenang di sesi quiz Fox malam hari ini dan posisi kedua ada Mbak Trisafira oke untuk tadi pemenang pertama dan kedua di sesi quiz ini nilai tertingginya akan mendapatkan voucher digital learning by Ikhra dengan tema data science foundation oke sekali lagi selamat ya untuk para pemenang baik tiga penanya terbaik ataupun dua pemenang dengan nilai quiz tertinggi pemberian reward nanti akan disampaikan melalui Instagram at community data jadi teman-teman jangan lupa follow Instagramnya di at community data biar nanti tidak ketinggalan informasi mengenai pemberian reward nih ataupun informasi lainnya terkait dengan community data oke tidak terasa ya teman-teman kita sudah hampir di penghujung acara nih dari tadi kita mulai itu jam 19.05 sekarang sudah 19.57 hampir satu jam nih kita bersama-sama melalui link zoom ini namun sebelum kita memasuki sesi foto bersama kita akan masuk ke sesi feedback terlebih dahulu ya oke mungkin bisa dibantu dikolomkan dikirimkan di chatbox juga atau teman-teman bisa ini nih scan barcode yang ada di screen teman-teman linknya ada di bit.ly slice feedback fox 6 oke teman-teman diharapkan dapat mengisi form feedback yang sudah dikirimkan ya melalui chatbox atau juga screen ini nih karena melalui feedback ini akan kami gunakan untuk evaluasi sesi fox berikutnya kita tunggu 2 menit cukup ya teman-teman untuk mengisi feedbacknya sampai 20.00 jangan lupa diisi teman-teman link feedbacknya bisa klik yang ada di chatbox ataupun ini nih kita scan barcode-nya yang ada di screen teman-teman atau bisa juga lewat link di bit.ly slice feedback fox 6 biar nantinya fox sesi berikutnya nih kita bisa evaluasi dari sesi fox malam hari ini biar lebih baik lagi linknya error kak oke sebentar tim kami cek dulu ya kak Adi Aksa oke mau ditunggu sebentar ya teman-teman tim kami akan coba cek linknya oke sudah diperbaikin ya teman-teman bisa coba dicek lagi linknya sudah dikirimkan juga di chatbox teman-teman juga bisa scan barcode atau masuk ke di bit.ly slice feedback fox 6 feedback nnya 2 fox pakai S ya fox 6 oke satu menit lagi nih teman-teman jangan lupa langsung diisi aja link feedbacknya oke nah berhubung sudah pukul 20.00 ya bagi teman-teman yang mungkin belum sempat mengisi feedback bisa di keep dulu aja nih linknya di bit.ly slice feedback fox 6 karena kita akan lanjut ke sesi terakhir yaitu sesi foto bersama oke untuk teman-teman yang mungkin tidak berhalangan dan bisa untuk on cam yuk langsung aja on cam sekarang karena kita akan melakukan foto bersama bersama para speaker kita nih malam hari ini ada Mbak Ivana ada Mas Yosef ada Mas Kristo ada Mas Hadid ayo yang bisa on cam nggak berhalangan langsung on cam aja oke masih banyak nih yang belum on cam ayo on cam teman-teman biar kita bisa foto bareng ada yang belum on cam nih Mas Rizvi Mas Rizvi tadi menang kan ayo on cam mas Mas Rizvi oke ada Mas Adi Yaksa belum on cam Mbak Trisafira tadi menang ayo on cam on cam ada Mas Rizvi Mbak Sharon Mas Farhan belum on cam kameranya nggak bisa oke buat yang berhalangan nggak apa-apa tapi yang nggak berhalangan bisa langsung on cam ya biar kita bisa foto bareng nih masih banyak nih yang belum on cam aku tunggu sampai 20.01 ya eh udah 20.01 nih 20.02 berpanjang 1 menit ayo mungkin teman-teman yang masih siap-siap cari kerudung atau mungkin cari cahaya ilahi ya karena udah malam masih ditunggu 1 menit nih sampai 20.02 masih isi form kak oke yang masih isi form masih ditunggu nih mungkin yang belum isi form bisa di keep dulu ya linknya bisa dikopas kemana dulu biar kita bisa langsung foto bareng nih bareng speaker kita malam hari ini oke udah 20.02 nih apakah teman-teman ada yang mau on cam lagi yang nggak berhalangan on cam nih oke teman-teman masih ditunggu nih tadi yang lagi isi form siapa itu masih ditunggu nih udah on cam belum mas coba aku cek mas Lukman coba kita cek apakah mas Lukman sudah on cam udah kita tunggu nih mas Lukman ayo yang bisa on cam langsung on cam ya oke berhubung udah 20.03 juga mungkin kita langsung foto bersama aja aku mau minta tolong ke mas Christo bantuannya untuk mengambil dokumentasi bersama oke teman-teman kita mulai sesi dokumentasi ya 3 2 1 senyum oke sudah ya terima kasih teman-teman oke terima kasih mas Christo yang sudah membantu kita untuk sesi dokumentasi wah tidak terasa ya teman-teman kita sudah sampai di penghujung acara saya selaku host pada Vox seri 6 malam hari ini izin pamit undur diri dan menutup acara ini terima kasih banyak kepada pala pemateri dan seluruh teman-teman partisipan yang telah mengikuti Vox seri ke-6 dengan baik pada malam hari ini semoga acara ini dapat berunfaat untuk teman-teman semua selamat malam dan sampai jumpa pada Vox seri berikutnya terima kasih teman-teman selamat menikmati